Oke guys, bertemu kembali dengan Eko Pemba Ovisial dan untuk saat ini saya akan menuju ke sebuah lokasi di mana lokasi tersebut pernah dijadikan sebagai benteng pertahanan dari prajurit-prajurit Pangeran Diponogoro di mana tempat tersebut sebagai benteng pertahanan prajurit Diponogoro yang disergap oleh tentara VOC dan banyak yang gugur di sana tetap ikuti keseruannya dan yang sudah like dan subscribe semoga selalu sehat dan dimudahkan dalam segala urusannya salam rayu salam budaya buat teman-teman semua sahabat Eko Pemba Ovisial ini saya sedang berada di Dusun Lendoh ya ini di daerah desa Pasipitan Kestamatan Puja Kabupaten Kendal dan di mana ini saya akan mereview sebuah lokasi tempat tersebut dulunya adalah suatu tempat yang dijadikan tempat persembunyian atau pertahanan dari prajurit-prajurit Pangeran Diponogoro yang kala itu saat melawan VOC dan di mana bahwa prajurit-prajurit tersebut dulu disergap oleh VOC saat akan melaksanakan tugas ke Batavia untuk menerang VOC ya ini saya harus masuk ke sebuah makam melewati sebuah makam dulu dan tempatnya berada di sebuah bukit guys ini saya tadi minta informasi dari salah satu warga bahwa untuk menuju ke tempat di mana dulu waktu Pangeran Diponogoro beserta prajuritnya itu disergap oleh tentara Belanda dan banyak yang gugur ya disini karena pada saat itu mungkin kesiapan atau persenjataan yang kurang yang lengkap jadi di pihak Pangeran Diponogoro sendiri banyak yang gugur melawan VOC Belanda dengan persenjataan yang cukup lengkap dan kuat ya dengan pasukannya yang begitu banyak oke kita lanjut Perang Diponogoro yang terjadi pada sekitar tahun 1825 sampai 1830-an ya permisi keluar nunggun itu apa guys permisi ini adalah bagian-bagian candi ya berarti pada dulu disini pernah terjadi sebuah peradaban ini adalah lapik saji tempat orang orang dulu mengadakan sembahyangan untuk menaruh sesaji ya dan ini adalah kemuncak dari atau puncak candi sayang sekali hanya sisa-sisa yang dapat kita saksikan ya oke kita lanjut ke atas permisi permisi pelanun wow ini suasananya agak aneh guys gak merinding ini guys oke semoga dalam eksplor saat ini diberi kelancaran dan keselamatan saya hanya ingin tidak bermaksud apapun hanya ingin mengenalkan sejarah atau nguri-nguri sejarah ya agar telah sejarah itu tidak mati dan tetap jadi satu penangan buat generasi penerus wah ya memang benar ya kalau makam beliau ini makam dari prajurit-prajurit diponegoro itu berada di atas karena dulu ini adalah sebuah tempat pengintaian terhadap tentara VOC Belanda waduh ngeri guys ini kemeringan 80 derajat lumayan ini ada apa patokan-patokan besi ini untuk bisa untuk ya ya biasanya untuk sebuah jalan yang menanda ya itu dibuat zigzag agar lurus dari bawah sampai atas ya mungkin karena tempat ini sudah tidak digunakan oleh sebagai pemakaman umum hanya orang-orang yang ingin berkunjung dan memberikan doa kepada beliau prajurit-prajurit majapat yang sudah gugur aduh aduh ini baru setengahnya guys coba kita lihat ke bawah wow wow wuuu oke kita lanjut guys oke oke sambil bercerita ya pangeran dipanogoro itu berasal dari raton yogyakarta yogyakarta guys itu salah satu putra dari amengkubu wono tiga atau beliau dikenal sebagai dikenal sebagai atau pangeran ontoweryo bisa juga dan setelah dia dinobatkan menjadi seorang pangeran dia ber ganti nama diganti nama dengan dipanegara ya itu warisan dari kakeknya yaitu hamengkubu wono satu dan karena rasa nasionalisme terhadap negara eh pangeran dipanogoro sangat berantisiat sekali untuk mengusir penjajahan Belanda kala itu yang dibantu oleh beberapa tokoh dari beberapa kadipaten dan raja-raja di Nusantara untuk bersatu melawan penjajah VOC Belanda aduh guys oh ini agak ada kemiringan Astagfirullah ini itu sudah nampak guys oke guys oke guys kita langsung menuju ke sebuah lokasi dimana dulu prajurit-prajurit dipanogoro kukur tidak ras ini guys permisi pelanun seperti ini oke sebelum kita masuk kita lihat dulu kalau ini memang berada di atas buah bukit ya dan sangat tepat untuk memantau kedatangan musuh yang berada di bawah sana namun karena kemungkinan kalah strategi atau adanya telik sandi akhirnya prajurit-prajurit dari di pangeran dipanogoro diketahui persembunyian persembunyian di sini guys mungkin di batu ini dulunya juga sangat bersejarah sekali barangkali dulu pernah dijadikan sebagai tempat duduk atau tempat bermeditasi meditasi dari para prajurit ya guys seperti ini terima kasih terima kasih selamat menikmati dan ini banyak yang berada di luar ini banyak ada beberapa makam yang sudah diganti oleh batu nisan baru dan ini adalah kita lihat ini batu nisan yang lama ya guys pada era mataram kuno guys bentuknya seperti itu godo itu namanya guys dan kalau yang batu nisan seperti ini adalah batu nisan baru permisi bah seperti ini banyak ini jelas-jelas ini adalah batu nisan kuno era mataram dan mudah-mudahan beliau yang berada di sini diberi ketentraman dalam alam sana guys dan diampuni segala kesalahan dan keluarganya yang ditinggalkan semoga selalu sehat dan dimudahkan dalam segala urusannya karena beliau adalah juga seorang walawan yang harus kita hormati dan kita junjung tinggi nilai-nilai patriotisme dan benar kalau di sini dulu pernah terjadi sebuah stoker boleh apa itu guys ya karena di sini memang tepatnya sepi tempat ini juga sepertinya di jaga di restarikan oleh warga setempat ya karena di sini juga dibangun sebuah pendopo barangkali untuk saat mereka berdoa bersama tidak merasa kehujanan atau kepanasan dan sementara untuk makamnya sendiri juga ini kelihatan bersih di sini ada sapu juga guys karena juga mungkin sering dipersihkan ya di dalam ada ada lima makam oke semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kesalahan saya akhiri dulu video saat ini salam rayu salam budaya selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton